Buat sebuah pembelajaran yang menarik Saya berdiri di sini aja, bingung saya udah gemetar bulan Kata terus terang saya berdiri di atas orang-orang hebat Dan saya merasa adalah orang yang belum hebat Sehingga saya harus memberikan senyuman ke kiri dan ke kanan Dua saja, tidak saja Ketika guru memulai pembelajaran dengan sebuah senyuman Dia akan merasa bahwa dia menjadi seorang pelawak Apa bedanya pelawak dengan pendidik? Pelawak, dia harus bisa menghibur Tetapi seorang pendidik, dia tidak hanya menghibur Tetapi juga menghibur Makanya saya bergaul sama Naji Supaya tidak akan dihantar Ada tiga cara menjadi orang kaya di usia muda Yang pertama, lahir dari ibu-bunda yang orang kaya Kalau saya lahir dari anak rata-rata raja sana Itu amanda, nah berapa orang amanda Yang kedua, kalau saya kawin sama orang kaya Misalnya saya kawin sama Abu Dital Bakri Kalau presiden 2014 dan 2019 Nah yang ketiga, ini rugi kita Menjadi orang yang kreatif dan berkarat Nah tentunya, untuk bisa itu Kita harus sebagai guru di sekolah menenangkan anak-anak Supaya menjadi orang yang kreatif Sebagai insan pendidikan Kita harus bisa mampu cepat dan tanggap Terhadap pendidikan yang terjadi Seperti kita lihat balaman gitu Anak-anaknya harus dipacu Bahwa teknologi begitu cepat berkembang Nah, cara guru menyedikannya juga harus dalam keadaan yang enjoy Menyenangkan Sehingga, di dalam juga yang terjadi Yang membelajar menjadi sesuatu yang membuat aku itu enjoy Enak Akhirnya kita ditutup menjadi seorang guru yang kreatif Gimana guru yang kreatif itu? Ya, macam ada internet Senang buka luku Saya juga senang majalah-majalah sekolah Berpikirnya kalau kita berpikir sebagai seorang guru yang hanya di sekolah aja Ya, gak akan menangkan Menjadi guru kreatif Saya berburu juga 100% Lalu ada cara ampuh Bagaimana penaluan hati murid Jadi teman-teman yang belum punya buku Cara ampuh Bagaimana menurut hati murid Terutama yang jadi orang tua murid Yang tahu isinya Nah, pergi di program itu ya Beli buku ini Ya, jadi guru itu harus benar-benar mulai Terus juga guru juga jangan khawatir Kalau harus hidup uji kompetensi guru Karena waktunya juga ada uji kompetensinya Dokter juga ada uji kompetensinya Jadi kalau ada uji lagi saya gak pake Memang kita harus uji Hidup-hidupnya aja harus uji kan Nah, kalau kita gak uji jangan hidup Mati ya, itu loh Saya pulang ke kampung, ke Darut Kampung saya di Darut Saya lihat, bah Allah Allah itu indah banget Harusnya kita kreatif dengan kekayaan orang kita Lihat luar biasa Indah banget Indah-indah Saya katolah waktunya Indah banget Kalau kita matahari terbit di timur Di pantai timur pengandaran Saya katolah waktunya Saya malang tahun baru disana Ya Allah Luar biasa Kalau guru seperti matahari terbit yang mencerahkan kulit-kulitnya Itu kan luar biasa banget Ketika matahari dan timur itu benang di barat Nah, guru juga harus tahu Oh, ini cara aku untuk perkembangan pembelajaran Nah, cuman sayangnya tidak banyak Guru yang mampu membuat pembelajaran menjadi kreatif Ya, tentu dibutuhkan jam terbang yang tinggi Nah, saya yakin Teman-teman yang berada disini Yang udah punya anak Pasti merasakan bagaimana menghadapi guru Ciri-ciri guru yang kreatif ya Apa yang belajar PRN Instagram otaknya Membelajaran sekarang Udah yang ada-ada internet Ada program dari guru Herawang PASR Itu luar biasa Membuat guru-guru akhirnya terkoneksi Negara kita negara kepulauannya Dengan adanya ini Kita bisa saling berkomunikasi Tersama Guru di daerah Nah, konsekuensinya Guru yang kreatif itu harus berada dalam jaringan Selalu terkoneksi Supaya apa? Bisa komunikasi Saya dari Aki sampai Papua Saya sudah berkunjung Saya pengungkap Komunikasinya lewat Facebook, lewat Twitter Dengan teman-teman Dan Alhamdulillah Dengan ini saya jadi tahu Pemasaran-pemasaran yang terjadi Buatlah saya memusnahkan Pembelajaran sudah berubah Tapi tidak banyak guru yang punya Aki Bisa belajar punya generation Tidak banyak guru yang punya blog Tidak banyak guru yang asik nge-tweet Yang diskusi sama murid-muridnya di Facebook Bahkan ada guru yang mengatakan Facebook itu haram Itu luar biasa Kalau seandainya Setiap anak Mengaklu YouTube di internet Ada 200 Mungkin anak-anak kita jadi luar biasa Dan ini kita perlu banyak pemandu loh Bapak Ibu Teman-teman Karena anak-anak kita kalau tidak ada pemandu Yang tadinya mengerjai PR Akhirnya cuma habis di sosial media Coba ketiap Terakhir menelakkan doang Belajarnya kapan Tidak ada Pelakon ini yang saya dapatkan dari anak saya Aku SMP 43 Mau jana sona Mas mati-mati aja ya Aku jantik-jantik Akhirnya Sebagai guru aku punya blog Blog ini juga menginspirasi anak-anak Kalau tidak menginspirasikan anak Tidak ditengok itu blog Alhamdulillah blog saya banyak Berbicara ini yuk lebih jahat Baca buku akan buka dunia Kalau membaca buku kita akan keliru dunia Tapi kalau teman-teman ingin dikenal dunia Maka menulislah Dan saya punya motor Menulislah setiap hari Dan ketika apa yang terjadi Jadi dengan banyak menulis Saya keliru Indonesia Gratis mas Ke Bali saya gratis Tepuk tuah saya gratis Itu semua berkantian Dan ingat 5K akan memuasai dunia kita Konektivitas Konten kreatif kita kurang Karena tidak banyak guru yang senang menulis Wartawan sekarang sudah banyak Tapi sedikit wartawan yang senang menulis Kebanyakan wartawan kondangan Kalau ada kondangan harusnya datang Tapi yang menulis sedikit Kolaborasi harus berkirta Dan inilah yang membuat kita Harus membangun sebuah kohon pendidikan Apa itu kohon pendidikan? Moralnya harus dijaga Karena terbangsa ini harus dijaga Dengan agama Supaya apa? Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan Teknologi yang kita dapatkan Akan berbuat kebahagiaan Dan saya berharap Teman-teman disini Semuanya bersatu Untuk menjadi pembelajaran Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih